Hai guys, para pecinta drama Under the Queen's Umbrella Kali ini aku mau bahas untuk Pangeran Songnam Yuk langsung aja kita mulai Nah, sekarang aku mau bahas tentang tai lalat yang dimiliki Pangeran Songnam yang berada di leher sebelah kiri Kemungkinan itu bisa menjadi petunjuk kenapa Pangeran Songnam dibesarkan di luar istana atau ada rahasia di balik kelahirannya Pertama kita lihat bahwa tai lalat yang dimiliki oleh Pangeran Songnam ternyata hanya dimiliki di drama saja Dan kenyataannya setelah kita lihat foto aktor Moon Sangmin dalam kehidupan nyata Dia tidak mempunyai tai lalat di lehernya Nah, seperti yang kalian lihat ini adalah foto dari aktor Moon Sangmin dari sisi kiri Oke, setelah kita lihat lagi ternyata Songnam kecil juga mempunyai tai lalat di leher sebelah kiri Artinya tai lalat tersebut memang digunakan untuk keperluan drama ini Namun jika kita lihat Putra Makota juga mempunyai tai lalat di leher sebelah kanan Apakah tai lalat yang dimiliki oleh Putra Makota mempunyai makna? Oke, kita lihat foto dari Bai In Yuk atau Putra Makota dalam kehidupan nyata Ternyata dia memang mempunyai tai lalat Jadi tai lalat yang dimiliki Putra Makota tidak berarti atau tidak mempunyai makna Kemungkinan besar itu merupakan tanda penting dari Pangeran Songnam Atau itu menandakan bahwa dia mempunyai rasi bintang raja yang telah ditakdirkan untuk menjadi seorang raja di masa depan Ratu Hwaryong juga mengatakan kepada Songnam bahwa setelah kelahirannya dia langsung diambil dan langsung dibawa ke luar istana Apakah ada ramalan dari kelahiran Songnam yang diketahui oleh Ibu Suri Dan nampaknya dia adalah orang yang mengambil Songnam dan juga mengasingkannya di luar istana Tak hanya itu guys, di episode 6 kita melihat bahwa Chungha meminta seseorang untuk mengembarkan sketsa dari wajah Pangeran Songnam Nah dalam scene itu tai lalat Pangeran Songnam seakan ditegaskan Jika Chungha memiliki gambar sketsa dari Pangeran Songnam sampai sedetail dengan tai lalatnya Maka ketika ayahnya melihat sketsa tersebut Pangeran Songnam mudah dikenali dengan tai lalat yang ada di gambar tersebut Oke ini juga sudah aku bahas di videoku sebelumnya Dimana poster dari Under the Queen's Umbrella ada seorang anak kecil yang dipayungi Dan ternyata itu adalah Songnam kecil Lalu apa sebenarnya yang disembunyikan dari Pangeran Songnam dan juga tai lalat yang dia miliki Tentu saja mempunyai arti penting dari drama ini Oke guys, kalau kalian punya pendapat lain bisa tulis di kolom komentar Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya